hai oke sana balik lagi bersama kami di channel roh soki tiap sana terima kasih untuk sana-sana dan sudah like comment subscribe terima kasih sana semoga sana saya selalu dimanapun berada oke di sana disini kita akan melakukan pengetesannya pengetesan mesin yang kita sudah ganti oli kemarin kita praktekkan gimana cara masang selangnya gimana mengatur tekanannya mengatur apa-apa yang saja yang dibutuhkan sampai air itu keluar ya Nah tonton terus jangan di skip itu yang penting itu jangan di skip-skip nah tetap tonton di channel roh soki tiap oke sana yang pertama itu kita butuh tentu saja itu mesinnya sana ya mesin ini mesin penggeraknya sana ini mesin sansinnya kita pakai SC yang 20 ya sana ya ini untuk ke penyemprotan kandang jeruk juga itu bagus juga sana tidak terlalu kecil tidak terlalu besar ya sana ya selanjutnya kita butuh selang juga ya sana ya selang ini kita beli satu kotak nih satu kotak merek tanika keluaran korea 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 bagus untuk inilah bagus untuk tekanan tinggi habis itu selanjutnya kita butuh ini nih stik nih stik sansin stiknya tempat keluar airnya nanti nah ini dia selanjutnya kita butuh selang ada selang untuk masuk ke ini masuk ke air tuh tidak ini selang masuknya nih kalau selang masuknya itu ada ininya saringannya biasanya kalau udah beli ini mesin ini ini dikasih langsung selang ini tapi ini belinya dipisah ya sana ya selang sama yang ini dibelinya terpisah terus ada selang lagi untuk pembuangan ini modelnya nih bagaimana cara perakitannya nah jangan kemana-mana ya sana ya saksikan terus kami di channel rosokit ya selang untuk masuk airnya karena ya ini usahakan ada saringannya usahakan ada saringan biar nanti air kita nak tahu kan ada kotoran segala macam biar tidak masuk langsung ke sini biar ini tetap away juga itu yang harus perhatikan tanah ya cara pemasangnya itu biasanya ini udah ada yang jadi tanah kita beli mesin ini dikasih langsung sana nah disini ujungnya udah tersedia juga itu naya ini dia sini nih Ayo kita putar ke ini kanan dan disitu kita ini ada kuncinya juga tanah nih kuncinya waduh ini dia tanah ya model kuncinya ya tanah ya tinggal di kerasi internet oke tanah ini yang harus diperhatikan juga tanah ya disini ini ini karena sering dipakai ini yang kepalaan ini nah jadi dia ini dia galonggar jadi ini berangin lepas di depan mesin nanti tadi depan mesin kalau ini berangin dia enggak bakalan ini enggak bakalan ke sedot airnya jadi untuk antisipasinya kita harus tutup dengan karet di sana ya hai 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 Oke sana ini udah ya udah sekarang untuk ini tuh selang pembuangnya disini nih dekat kita pengaturan presurnya ini bisa dipakai kunci tadi ya sana ya udah semua udah masuk sana ya lanjutnya yang terakhir ini selang sansinnya nih selang sansin antara ngubungin mesin ini sama stick ini nah kita pasang selang ini dulu tapi sebelum dipasang kita harus tarik dulu sana ya stick untuk penyambungannya sana ya jadi kalau udah langsung beli ini beli yang satu gulung itu ada dikasih dikasih ini terakhir ujungnya jadi tinggal di ini aja di putar oke tinggal menghubungkan ini sana tinggal menghubungkan selang kuning itu ke mesin oke sana disini ada dua ini ada dua lubang disana jadi kita pakai salah satu aja kalau kita pakai keduanya itu tekanan ke saat penyemprotan nanti berkurang jadi kita pakai satu satu lagi kita kunci jadi kita pakai untuk menguatkannya pakai kunci 17 ya sana ya oke semuanya sudah oke sana jadi semuanya sudah terhubung ya sana ya jadi terhubung jadi ini dia modelnya jadi ini untuk masuk tadi selang masuk ke durum ke durumnya kita pakai air putih kalau pakai air putih nggak usah kita ini kita nggak usah pakai masker ya kecuali kita kasih obat-obatan atau racun nanti kita harus pakai safety sana ya masker ya selanjutnya ini selang kuning ini selangnya tadi kita ini nih ini kan ada dua nih jadi kita pakai salah satu aja dan ini selang keluarnya nih selang untuk keluarnya oke sana masuk lagi oke sekarang kita akan lakukan pengetesan hidup ya sana ya jadi sebelumnya itu kita harus isi minyak dulu disana ya pakai pertama ya sana pertama 14850 itu bila ya sana aduh 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 ini dia tempat pengisian minyak disana sini ada saringan oke sana sekarang kita akan lakukan tes hidup ya ini sudah disetting semua selang selang semua sudah sekarang sekarang kita akan hidupkan gimana caranya ini dia oke sana untuk menghidupkan kita harus ini dulu ini tombol on offnya kalau panahnya ke atas itu off kita kebawahkan on selanjutnya ini coknya nih ini cok ini setelan minyak nih nih setelan minyak ini ketutup jadi kita buka dulu nah ini kebukaan nih ini cok disini nanti setelah hidup baru kita geser kesini ini gasnya gasnya kita di setengah aja kita kita taruh di setengah nah ini engkol tuh hidupannya setelah di on tadi selanjutnya ditarik nih tapi sebelumnya ini kita cek dulu nih ini harus dalam keadaan tertutup ini untuk keluar airnya ini masuk ini pembuangan ini harus dikunci dulu ini pengatur tekanan pengatur tekanan harus kita nah ini kebuka kita harus tutup dulu udah udah ketutup ya selanjutnya kita hidupkan caranya tinggal ditarik ini selanjutnya setelah hidup pekerja jadi sebagai oke sana tunggu sebentar dulu ini pembuangannya tadi ini dia Selang pembuangan Kita lakukan tes Semprot Pertama Kita buka ini dulu Tekanannya Gajunya ini Buka kunci Nah itu dia Kalau di Ini untuk pengaturan Besar kecilnya Kita putar ke kiri Dia akan kencang Nah tinggal diatur Atau lagi Oke sana Kita akan tes Dalam penyemprotan Baik sana Ini kita lakukan Tes semprot Membersihkan lantai kandang ya Sana ya Untuk membersihkan lantai kandang Kita membelikan Tekanan yang tinggi Itu sana Biar kotor-kotorannya itu Kita lepas Dari lantai itu Nah ini hasilnya sana Ini hasilnya sudah selesai Bersihkan sana Jadi banyak manfaatnya Penyemprotan ini Bisa untuk tanaman Bisa untuk peperisian kandang Terima kasih sana Terima kasih Terima kasih